Fisi pun fisik yang 24. Sebagai belajar Indonesia, sudah sepatutnya kita menempuh pendidikan selama 12 tahun. Karena belajar adalah proses seumur hidup yang harus kita jalani bersama. Sudah saatnya yang muda, yang berperan dengan kreativitas yang tak gampang padam. Perkenalkan, saya Ahmad Wilyan Xiaoki Ramadan sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Bunda Woso Masa Bakti 2023-2024. Dan saya, Hana Rosyaji, sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Bunda Woso Masa Bakti 2023-2024. Dengan minat, bakat, dan juga potensi yang saya miliki, terlahirlah sebuah prestasi yang saya miliki hingga saat ini. Yang pertama, menjadi kacong berbakat Bunda Woso tahun 2023-2024. Menjadi ketua Forum Anak Bunda Woso tahun 2023-2025. Menjadi anggota Forum Anak Jawa Timur tahun 2023-2024. Menjadi duta UKS Anti Kekerasan SMA Negeri 2 Bunda Woso. Menjadi wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Bunda Woso. Menjadi duta Ijen Geopak SMP Negeri 3 Bunda Woso. Menjadi duta Sekolah Rama Anak SMP Negeri 3 Bunda Woso. Menjadi duta Gerakan Sekolah Menyenangkan SMP Negeri 3 Bunda Woso. Peraih Mendali Perak Tingkat Nasional Bidang Studi Bahasa Inggris tahun 2022. Dengan adanya kemampuan, terlahirlah prestasi yang saya miliki hingga saat ini. Di antaranya adalah saya merupakan Putri Terbaik Tamu Tugas SMA Negeri 2 Bunda Woso pada tahun 2023. Saya juga merupakan salah satu perwakilan Bunda Woso dalam acara MPLS SMA Sejawa Timur. Saya juga merupakan salah satu perwakilan sekolah dalam acara kepramukaan yaitu Rai Munacabang 2023. Saya juga merupakan alumni Paman Sam English Course One Week. Dan saya merupakan Tafidul Quran Cis 30. Juara-juara yang pernah saya raih hingga saat ini di antaranya adalah Juara 1, Yal-Yal IJN Geopark se-Kabupaten Woso yang dilaksanakan secara bergurut. Juara 3, Pekan Bulan Bahasa Membaca Keguritan se-Kabupaten Woso. Dan saya juga memenangkan beberapa kejuaraan panahan Divisi Paralot. Di antaranya adalah juara 1, 2, maupun 3 yang dilaksanakan secara individual maupun bergurut. Ada pun visi kami, yakni mengoptimalkan organisasi yang berperan aktif dalam peningkatan kinerja pelajar, serta mewadahi pengembangan minat dan bakat siswa dalam mengimplementasikan siswa yang unggul, kreatif, dan inovatif dalam proses eksplasi karakter siswa. Ada pun misi kami, yang pertama, menjadikan OSI sebagai wadah aspirasi bagi pelajar SMA Negeri 2 Bunda Woso. Yang kedua, mengimplementasikan siswa yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa. Misi kami yang ketiga adalah meningkatkan dan mengoptimalkan karakter siswa-siswa SMA Negeri 2 Bunda Woso melalui ekstra maupun intrakurikuler. Dan misi kami yang terakhir adalah mengoptimalkan kerja OSIS pada program kerja sebelumnya, serta meningkatkan jiwa kekeluargaan antar siswa SMA Negeri 2 Bunda Woso. Selain visi dan misi, kami tentunya memiliki program kerja. Program kerja yang pertama, yaitu Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional akan kami realisasikan pada tanggal 23 Juli tahun 2024 nanti ketika kami terpilih menjadi ketua dan wakil toaksis SMA Negeri 2 Bunda Woso. Program kerja kami yang terakhir adalah melakukan semada berbagi, yang mana hal ini akan direalisiskan pada pertengahan bulan Ramadan, dan ini akan terfokuskan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Bunda Woso yang masuk ke SMA Negeri 2 Bunda Woso melalui jalur afirmasi. Setelah itu, hal ini juga akan difokuskan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Bunda Woso yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan setelah hal itu, kami akan memfokuskan semada berbagi ini kepada hal layak ramai di sekitar SMA 2 Bunda Woso. Selain visi, misi, dan program kerja, tentunya kami memiliki janji politik. Janji politik kami yang pertama adalah merealisasikan segala visi, misi, dan program kerja yang telah kami susun sedemikian rupa. Yang kedua, kami menjembatani hubungan antara guru dan siswa di SMA Negeri 2 Bunda Woso. Grand Minds Discuss Ideas Average Minds Discuss Events And Small Minds Discuss People Just Believe in Yourself to Make Your Dreams Come True Wake Up Karena hanya pendidikan yang mampu menyosong kita ke masa depan, mungkin tanpa pendidikan, Indonesia tak akan bertahan.